Hai saya Hai kebetulan di kaki atau pikiran saya kenapa di kaki ada pacet atau lintah kita bilang lintah di kaki seletnya pacet yang dulu coba-coba karena lapar kan enggak terlalu sih ya tapi ada tiga ekor di kaki Hai itu saya coba rasanya kayak aneh Hai makan ya tapi sebelum saya makan itu saya pikir ini kalau saya makan hidup-hidup hidup-hidup nanti dia hidup di perut bahaya kan jadi parasit Hai jadi cincang-cincang saya bersihkan saya makan kan saya bagus belajar bagus saya asli Medan saya tinggal di Kabupaten Langkat Hai jadi saya ini adalah saya sendiri juga saya berusia 14 tahun mendaki di salah satu gunung yang ada di Sumatera Utara berita awalnya itu adalah kita saya tamat sekolah menengah pertama SMP di situ saya mengenal salah salah seorang teman yang kebetulan dia juga seorang pendatang di kampung saya kurang lebih dia satu tahun tinggal di situ dan kami sudah main akrab pada suatu saat itu kita saya tamat sekolah ini kan libur sekolah Hai saya berinisiatif untuk ngajak dia pergi mendaki karena kebetulan ya sebelumnya juga sudah seri mendaki senior-senior saya kayak abang tersebut saja namanya si kuning ya samarkan namanya kuning ini dia orangnya juga aktif di dalam bidang pramuka tapi untuk pengalaman di pendakian dia itu belum pernah sama sekali senor pada saat itu pas saya tamat sekolah saya bisa ajak kita pergi mendaki di gunung es ini itu kalau tidak salah seminggu sebelum kami pergi kenapa gunung ini Oh jadi ceritanya jika saya sudah ditemukan saya diinterrogasi sama pihak pengelola pendakian di iya karena untuk tidak menimbulkan kontroversi di luar lingkup pendakian gunung itu jadi mereka saya meminta mohon untuk saya tidak berluaskan merahsiakan kejadian ini masuk merahsiakannya kepada orang tua saya karena yang ditakutkan mereka adalah kurang percayanya orang tua untuk melepaskan anak mendaki di gunung tersebut dan juga membuat meruah gunung tersebut yang awalnya baik menjadi salah satu gunung yang mungkin bisa membuat perubahan perasaan itu saya juga ya oke saja cuman disitu kami bingung karena pelengkapan saya pribadi juga kurang lengkap seperti sleeping bag dan lain-lain yang begitu nah saya juga punya pelengkapan itu cuman keril tenda atras untuk barang-barang pribadi saya sendiri kemudian ini nyarankan saya untuk minjem ke salah satu abang-abangan saya karena abang-abang itu udah kayak abang sendiri lah saya dirumahnya saya disitu briefing sama abang-abangan saya ini saya bilang saya mau mendaki di gunung ini berdua sebenernya saya sudah dilarang melakukan pendakian itu melakukan karena ada beberapa faktor gunung tersebut satu nih faktornya gunung tersebut itu untuk anak seumuran saya itu masih terlalu ekstrim masih umur 14 tahun iya itu berarti sekolah kelas berapa SMP SMP itu SMP tapi saya sudah tamat itu melakukan pendakian baru-baru tamat itu makinnya dan yang kedua alasannya kami sama-sama masih awam ya pendaki juga cuman kayak ikut-ikutan saja terus yang ketiga itu survival atau navigasi navigasi darat itu sama sekali belum tahu tapi saya ngotot dia bilang Insyaallah disana tanya pendaki jadi bisa ikut ikut setelah itu saya dikasih pinjam itu alat-alatnya untuk teman saya setelah saya pinjam kami balik rumah kami briefing lagi sama si kuning ini apa alasan kita untuk pergi mendaki karena kalau kita berdua sudah otomatis tidak realifikasi saya punya inisiatif itu kami meminta izin dengan alasan pergi berkeman acara salah satu acara pramuka jadi fix itu alasan kami pada hari H kami pergi pagi pada selasa saya pergi pagi lengkap dengan pakaian pramuka saya pergi karena untuk melabui orang tua berarti pulang sekolah itu tidak saya kan sudah selesai sekolah libur ini sudah libur saya kan di rumah ini karena sudah alasan itu mau pergi berkema saya siap-siap kemas pakai baju yang dulu itu kami pergi naik motornya si kuning ini kami pergi ke gunung itu kami di sini kan belum punya handphone jadi nggak punya goal maps tapi yang saya dapat info itu untuk gunung ini tidak jauh dari gunung yang pernah saya daki jadi saya masih hafal itu jalan ke tempat regisnya jadi kami modal nekat kami pergi kami regis kan biasa itu kalau di regis kan diminta itu nomor nomor yang bisa dihubungi saya juga sudah inisiatif itu sudah antisipasi toh saya catat nomor teman saya yang punya handphone di rumah jadi itu saya catat untuk nomor handphone saya pribadi saya samarkan kalian salah salah saya isi kalian kami diizinkan untuk mendaki ada satu rombongan mendaki tapi dia sudah pergi dulu pada saat kami sampai mereka sudah pergi jadi kalau orang registrasi bilang kalau memang menaik kalian jalan cepat susul yang rombongan tadi ya orang rasa percaya diri iya siap sudah registrasi jalan sebentar kami lanjut mendaki mengapa orang registrasi mengizinkan masuk karena saya samarkan saya bilang saya inis di SMK saya pergi sama adik saya nah kebetulan di situ cara registrasi tidak terlalu ketat kayak kita KTP atau apa gitu tidak cuma diisi data-data registrasi saja kemudian ini kami mulai mempendakian sekitar jam 12 siang normal dari pos 1 pos 2 pos 3 itu normal kan cuman memang mungkin karena teman tadi belum pernah melakukan pendakian jadi terlalu banyak istirahat jadi tinggal jauh sama pendaki sebelumnya ya kami sampai di pos 3 di situ dari pos 3 ada sungai eh nggak betul itu sungainya saya belok kiri naik ke atas naik ke atas di situ saya jumpa percabangan saya janggalin ini mulai dari sini di percabangan itu ada 3 cabang yang jalur kiri jalur tengah jalur kanan tidak ada tanda arah tidak ada tidak berbeda jadi inisiatif saya saya ambil jalur kiri sekalian untuk cek-cek siapa tahu ada tanda di situ kan jalan di jalur kiri kurang lebih jam setengah saya sampai di saya sampai di ujung ujung jurang yang jurang itu tinggi sekali itu jalan tebin jalan kecil kecil sekali jurang karena sudah sadar nih salah jalur kami balik 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 kami kan ini jalan agak landai agak lah setengah lari biar memburu waktu kan iya sudah siang juga sampai di percabangan di situ mulai panik karena semulanya cabang ada 3 berubah menjadi 2 antara kiri dan lurus karena kami lihat kalau jalur kanan ya menurun jadi kami inisiatif ambil kiri lho informasinya begini gunung es ini adalah gunung aktif yang berbentuk piramid jadi logikanya kalau kita naik semuanya kita kan bakal ke atas untuk menuju puncak iya tapi di situ jalur kiri memang agak ke atas tapi salah jadi balik jalur kanan hilang saya sudah jalan lurus kurang lebih 15 menit berjalan disitu sudah bukan kayak jalur memang awal awalnya itu seperti jalur tapi di pertengahan itu tertutup oleh rumpur-rumpur kan biasa kalau di jalur pendakian kan kelihatan mana jalur mana yang sering dilewati orang mana yang tidak jadi cuman bilang gimana mau terusin dia bilang jangan nyerah sebelum sampai puncak karena memang prinsip saya ini puncak persinggahanku rumah tujuan utamaku setelah itu kami bawa pisau kan kami terabas jalan kami buka jalur itu kami salah juga karena orang yang belum paham tentang navigasi darat belum bisa untuk membuka jalur karena ditakutkan malah akan tersesat makin jauh daripada jalur semestinya tapi disitu karena masih awam masih stabil saya pilih lurus satu jam saya berjalan tersesat untuk ada percabangan lagi ya mana cabang itu kiri dan kanan itu seharusnya ada tanda atau tandanya hilang dari pos 1 sampai pos 3 itu tanda masih bisa dibaca bisa dilihat tali rafia yang diikat berarti seharusnya tali rafia itu berada sampai ke puncak itu gak ada gak ada sama sekali sampai di percabangan itu mungkin disitu saya berpikirnya mungkin ada orang lepas atau apa gitu kan dan biasa itu tali rafia yang sudah lapuk pas sampai di persimpangan kami sudah jam 5 sore lebih jam segitu paling ketinggian itu cuma 2800 kalau tidak salah itu masih hari pertama hari pertama jadi disitu kami briefing kalau logikanya saya di bawah tadi kiri adalah jurang berarti di atas jurang juga kan kita ambil kanan karena kebetulan ada jalur kanan kita lihat apa saya ambil kanan jauh jalan sampai sampai maghrib itu saya ketemu hutan lebat lebat sekali hutannya ada aliran sungai kecil disitu saya minum kami istirahat disitu dengan posisi hutan tertutup tidak lama hujan datang jadi karena hujan datang kami antisipasi kita dirikan tenda kita keken kalau kita lanjut nanti menjadi apa-apa yang lebih tidak diinginkan ya kedinginan otomatis kami buat tenda kami packing semua di dalam sudah kami putusin untuk malam itu kami buat kemah disitu buat kemah disitu besok pagi kalau memang tenaga fit kami pergi naik ke penjaga langsung setelah itu malam pertama ini ini kami dapat teror teror itu berupa langkah kaki orang berjalan kemudian malam itu nyata pak nyata sekali itu langkah kaki jalan di sebelah tenda kami tersebut tersebut itu saya langsung Alhamdulillah ini orang seperti kita gak salah jalur nih kemudian kanan saya di dalam di dalam sleeping bag karena dingin saya keluar tenda tidak ada sama sekali orang saya senter hija kaki juga tidak ada paling itu jelas kalau langkah kaki yang melangkah di tanah yang baru terkena hujan kan sangat bersuara dan meninggalkan bekas seharusnya tapi ini tidak ada karena disitu saya berpikir kalau saya ini kasih tau apa yang sebenarnya mental teman saya pasti bakal jatuh hal down dia jadi saya sembunyi aja siapa Gus dia bilang sama saya siapa Gus ada hewan tadi lewat itu aja jadi gimana besok lanjut lanjut lah aku juga udah ngantung nih tidur dulu kata udah tidur lah jadi dalam sleeping deck berarti masih di pos berapa itu sudah lewat pos 3 tiga karena sebenarnya itu dari pos 3 tinggal di puncak saja harusnya ada berapa pos tiga cuma tiga harusnya juga tinggal puncak ya dari pos 3 ke puncak itu lumayan jauh karena ini sistem burung kiramit kan jadi kalau bikin pos lagi di atas gak bakal bisa untuk tempat camp jadi teman saya tidur sekunding saya langsung pura-pura tidur saja saya pikir apa barusan sampai pagi saya gak tidur pas sudah matahari kelihatan disitu baru saya merasa ngantuk sekali saya bilang sama temanku saya tidur sebentar sekali nah sebentar sekali ya tidur jam 9 lewat saya bangun kami prepare prepare untuk berpuncak dengan membawa keril pada kami melakukan pendakian yang di hari kedua ini saya jalan kemudian saya dapat jalur yang naik 80 derjat kalau dibilang seperti kita panjat pancati jurang itu cuma saya kayak bilang yakin ini jalurnya itu ada bekas jalur terbuka yaudah jalan kami pas sampai di atas jalan gak tau kenapa di tempat yang awal yang kami tersesat di percabangan kami ketemu itu lagi disitu sudah mau panik doang eh kok disini lagi saya buat tanda saya ikat tali tali dari plastik putih gitu saya ikat penandang teman saya bilang saya kok disini lagi gak tau coba kita jalan lagi siapa tau bener ini jalurnya udah ayo jalan kemungkinan itu tiga jam kami bakal sampai di puncak seharusnya nah kami kami jalan jalur lurus jalur yang kemarin tertutup sudah kami terabas kami babat tertutup kembali bertanya bertanya-tanya dalam hati kan apa ini terus saya bilang sama teman mungkin karena tadi malam hujan jadi pembuhan itu kayak kembali membuka ya udah kita terlepas lagi kita naik lagi ke atas saya terabas kita satu jam lebih itu saya jalan sampai jam setengah dua belas dari jam setengah sembilan kan yang setengah itu prepare prepare makan sampai jam 10 lewat itu kami start dapet jalur itu jalur yang kanan kiri tadi jumpa disitu ini jalur kemarin mana kanan teman saya bilang si kuning dia bilang kalau kanan kau gak inget kita belok kanan tembusnya kita kesana lagi percabangan percabangan mili yang kiri yang kiri ternyata curang juga benar aku gak mau kami turun curang karena sudah ada kedua saya bilang kayaknya kita tersesat karena kalau dilihat dari jalur kita udah kayak bukan di jalur asli jadi kita turun ke bawah aja siapa tahu siapa tahu di bawah ada warga lagi berburu atau apa kebetulan itu di dalam keril kayak logistik kayak telur yang udah pecah itu sudah tidak ada tinggal indomie sama beras berarti itu persiapannya diperlukan cuma 2 hari ya karena di post registrasi juga kami tulis 2 hari di hari kedua aja kita masih bimbang sama kelanjutan pendagian kita kemudian kami kami jatuhkan keril terlebih dahulu karena kurang lebih ada sekitar 20 meter di jurang ini jatuhkan keril baru kami merangkat pegang-pegang rumput turun alhamdulillah selamat sampai di bawah di bawah itu sudah siang mau menjelang sore jam 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 setengah tiga lah kalau dilihat dari matahari disitu mendung jadi kayak bimbang menemukan lanjut atau tidak karena takutnya kalau lanjut nanti saya panik karena hujan tapi si kuning bilang lanjut aja disitu banyak kayak geneng-genangan air bisa dibilang dari mata air dari batu-batuan kami minum terus kami ini makan cuma pagi ya siang sore itu kami tidak makan kami makan makan pagi sama sebelum tidur kami makan beras ini tinggal untuk sekali makan karena pagi kan kami makan sedikit nih jadi pas sudah sore ini temen bilang lapar sekali ya lapar sekali saya bilang kita ini belum jumpa jalur kalau kita nanti makan ini gak ada lagi makanan kita tapi aku lapar sekali gak sanggup lagi jalan nyata dia yaudah kita masak tapi setelah ini ilmu ilmu pramuka kita ilmu survival kita bertahan hidup saya gunakan oh siap 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 mungkin dalam pikiran dia itu rival itu hanya tentang berjalan di alam bebas untuk mencari jalur itu mungkin lah dia kira oke kami makan beras habis nah endomi itu kami sisakan satu bungkus terus selesai makan itu sore kami jalan kami jalan kami jalan berlawanan arah ke puncak kami ambil arah kembali lah jalan arah kembali disitu di kiri kami itu tebing di kanan kami itu kayak jalanan biasa tanutan sampai di suatu tempat seperti itu kayaknya di gunung itu paling dingin saya rasa karena disitu hutan lumut hutan lumut terus tertutup sekali hutannya gelap kami juga aku nonton melakukan pendakian lanjutkan karena jam juga sudah jam 16 kita buat tenda di sini karena ada tempat landai yuk kita buat tenda setelah buat tenda kami gak ngalami apa-apa itu pada malam kedua malam kedua kami aman terus tidur kayak biasa lah paling kayak gangguan binatang-binatang biasa itu tapi memang kawan tadi ini udah nangis terus saya juga dalam hati mana ini itu pendakian pertama kali iya pertama kali ke gunung itu kita selama masih awam dan bermodalkan dekat kebetulan ya karena itu tadi karena basicnya kayak pramuka mungkin pemikiran kan ah sama ini kayak pramuka gitu malam itu berlalu ya kayak biasa santai malam itu saya keluar karena saya saya kayak lapar kan lapar saya atau kenapa saya jalan sebentar dari tenda saya lihat kodok bodok besar lumayan besar pas saya tangkap susah kan malam terus cuma pencahayaan cuma lampu kecil begitu kemudian saya inisiatif pakai kayu saya pukul dapat satu satu lagi dapat dua apa itu saya bawa pisau kan saya siangi disitu saya kelebetin kulitnya saya cincang-cincang terutama di bagian kepala bagian jari kenapa karena teman dari awam dia sudah tidak bisa menerima makanan yang belum pernah dimakan apalagi kalau dia lihat bentukan kodok kan pasti pikirnya aneh-aneh jadinya jadi saya semampu saya lah saya kasih dia untuk tidak berpikir yang lain-lain saya bawa ke tenda kemudian disitu saya juga dapat itu telur burung karena di atas spons itu saya lihat ada sangkar burung gak tau burung apa pokoknya tidak terlalu besar juga sih telurnya saya beli ke tenda saya bilang sama teman dapat telur burung nih cuma telurnya iya baru sama burung ini besar nih burungnya mana ini langsung dia keluar nesting portable kan kompor digoreng digoreng makan dia untuk ganjel perut sebelum tidur kan akan bahaya kalau kita tidur pas posisi perut kosong dia makan saya juga makan itu telurnya salah satu kan baginya juga saya makan sedikit saja untuk dia lebih banyak supaya tenaganya lebih tertumpul sudah itu kami tidur paginya bangun bangun seperti biasa jam 9 karena capek sekali badan udah kayak capek sekali ini badan kalau dia bilang kayak mana ya pegel-pegel terus rasa kayak mau putus rasa itu ada juga pagi dia bilang dia lapar jadi indomie tadi nggak saya masak nggak masak saya keramas-keramas saya suruh makan hari ketiga saya suruh makan dia ketiga saya bingung itu saya makan apa kalau ada makanan ya lihat ada salah satu daun yang saya pelajarin ini daun ini bisa dimakan dari tekstur terus saya sentuh di kulit tidak berbahaya jadi saya makan daun itu kebetulan kayak garam kami masih ada jadi daun itu saya rebus kasih garam saya makan itu nah sebelumnya di pendakian sebelumnya abang-abang yang senior nggak ngasih tau buan ini bisa dimakan nih ini tekstur kayak gini bisa dimakan jamur yang kayak gini bisa dimakan kami lanjut berjalan nih lanjut jalan ke arah yang berlawanan tadi tapi disitu kayak tau kayak bukit di bawah bukit itu kayak kayak gua lah baratnya disitu eh kan jalur nih kalau kita melipur kesana gimana aliran sungai karena konsepnya ini gunung beda sama konsep bukit kalau di gunung itu biasa kalau kita ikuti aliran sungai di ujung sungai itu pasti ada pemukiman kalau bukit tapi kalau gunung kita ikuti aliran sungai di ujung sungai ada air terjun jadi bukit eh apa curang itu yang saya antisipasi untuk tidak untuk tidak susur sungai karena ditakurkan kan daerah sungai kan dicin mau gak mau kami balik balik ke arah yang ke arah puncak dengan konsekuensi kami panjat tebing tebing itu cuma 20 meter tapi kemiringannya lumayan itu saya sudah mau terpaksa bawa keril panjat tebing sudah ya sudah kayak udahlah di sini pun mati gitu karena saya juga lihat teman kasian kan nangis terus saya juga mau nangis tapi kayak malu kan saya yang ngajak dia pergi soalnya kemiringnya pada saat itu kami panjat tebing sampai di atas kurang lebih jam setengah 12 siang itu lama memang cuma 20 meter tapi untuk sampai di atas itu kayak lama sekali susah sekali Pak nggak pakai tali ya nggak manual webbing yang lain-lain nggak ada kami bawa alhamdulillah bisa kemudian kami jumpa di jalur itu tadi di jalur yang apa yang terakhir yang kanan kiri nah disitu jadi kami putusin kita balik aja kita ambil jalur jalur kanan ya karena kan kalau kita menipir ke jalur kanan naik kita temukan yang tadi jalur pertama dan disitu jalan kurang lebih 2 jam itu sampai di hutan-hutan itu nanti di tempat mata air itu kami minum sebentar lapar lapar datang nih lapar gimana nih makannya udah habis saya kebetulan di kaki nggak tahu pikiran saya kenapa di kaki ada pacet atau lintah kita bilang lintah di kaki saya lihat saya ambil kita coba-coba karena lapar kan nggak terlalu sih ini ya tapi ada 3 ekor di kaki itu saya coba rasanya kayak aneh dimakan itu iya tapi sebelum saya makan itu saya pikir ini kalau saya makan hidup-hidup hidup-hidup hidup di perut bahaya kan jadi parasit saya cincang-cincang saya bersihkan saya makan saya makan 3 ekor pertama memang 2 tahun pertama itu kayak nahan lah biar nggak keluar lagi karena rasanya karena rasanya tuh texturnya tuh nyal terus bau amis sekali baru di lidah terasa kayak penar terus saya makan kan saya makan nggak apa-apa makan lagi ini kayak agak kenyang kayak terisi kan tanpa dimasak tanpa dimasak tanpa dimasak jadi ekor saya makan saya kayak merasa kenyang sekali nih kayak 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 masuk angin lah kayak kenyang kenyang kok pas saya berdiri ternyata sepuluh saya pusing saya lihat kok kayak membayang-bayang semua gitu ternyata itu pacet dia mengendung efek fly kita makan pacet berlebihan dia membuat efek nge-fly kayak mabuk iya kayak mabuk betulnya temannya ini juga mau coba si kuning ya si kuning mau coba tapi mau dia dia pertama coba dia gigit gigitan pertama dia muntah nggak sanggup terus cari apalah yang bisa dimakan betulnya tuh makan apa kan nih ya ada daun daunan yang nggak terlalu terasa aroma daun-daunan itu kan biasa nih kalau daun direbus terasa sekali aroma kayak daun ubi terasa sekali ini daunnya nggak terlalu terasa terus bisa makan awalnya memang dia balik nggak mau nerima kulitnya lintah tadi tidak jadi dimakan sama si kuning nggak jadi ya pakai daun ya pakai daun saya juga makan pakai daun karena lapar punya daun saja ya ya daun saja sama akhirnya itu direbus berarti rebus sama tambahin garam sedikit untuk perasa saya juga bawa garam banyak kan saya cari apa kertas terus disitu kan kami makan tuh habis waktu lama itu dan satu satu sisi si kuning sudah nangis mau lanjut kayak sudah nggak sanggup jalan baru saya bilang sudah sini kerilmu saya yang bawa jadi saya double keril kami jalan itu yang sebelah kanan jalan sebelah kanan tadi kan susur itu udah sampai di sungai tadi jalan ikuti yang jalur sebelumnya pas sampai jalur sebelumnya itu kan sebelah kiri itu harusnya kita balik kemarin ya yang pas awal itu balik ternyata ini nggak disini gitu balik balik lagi ini jalan jauh nih ke atas jauh sekali berapa jam itu jalan kurang lebih 3 jam karena seharusnya 3 jam sih sampai di puncak ini 3 jam saya tahu kemana pas balik maghrib nih sudah sore saya ke majalah jadi saya putusin kami turun sampai di sungai tadi kami balik naik lagi ke percabangan kanan kiri membuat kami disitu malam ketiga malam ketiga itu kami nggak makan karena faktor terlalu lelah dan capek dia nggak bisa posisi hujan juga jadi malam ketiga itu hujan lumayan neras pas malam ketiga ini itu saya rasakan memang bener-bener kejanggalan-kejanggalan di luar nalar nih memang saya rasakan sama-sama teman saya si puncak mungkin kalau dia nonton nanti bisa jumpai saya karena sudah berapa tahun nggak pernah ketemu lagi disitu kami denger suara kayak satu bompok pendaki rame rame suaranya sangat rame ya lagi di jalur pendakian mereka bercanda-bercanda terus kemudian ini saya terus kemudian saya sama dia inisiatif nih keluar karena merasa udah selamat Alhamdulillah kita coba pendaki nih rame orang nih bisa bantu-bantu kita pas saya keluar itu kayak awal tadi kalau tanah becek diinjak pasti meninggal pembekas dan bersuara pas kami buka tenda pelinga kami sama-sama kayak bunyi berdenging mening kosong nggak ada apa-apa teman langsung masuk manis berarti suara tadi apa itu sampai sekarang itu saya nggak tahu apa tidak kelihatan sosok-sosok itu kalau untuk sosok kami di dalam tenda kami center tenda ada kan itu kalau tenda kita center dari atas sama bawah kayak bercaya kanan kiri ada kayak tangan lagi menjabat ke tenda itu saya langsung masuk sleeping bag itu saya juga nangis kayak bener-bener rendungnya apa dosa-dosa kan takut sekali saya disitu setelah jangan itu mau ambil gini saya masuk sleeping bag saya kasih mati lampu kening disitu kami dua-dua nggak bisa tidur itu si kuning juga ngelihat ngelihat itu tangan karena pagi sebelahnya si kuning tenda nggak lama itu setelah jadikan itu goyang-goyang tenda para orang ketawa kok kayak mental disitu habis suara tertawa laki-laki atau perempuan campur mau ada anak kecil ternyata peringat saya ingin sekali itu oke situ saya kayak bener-bener berusaha ku apa ini karena memang pergi kami juga nggak izin sama orang tua kan pokoknya terakhir terakhir gangguan itu hilang kayak ada suara orang lari lari ke atas arah sebelah kiri kayaknya arah jurang itu tapi kalau menurut saya sih kayaknya bukan manusia kayak hewan atau apa gak tepat lah kayak itu gak tidur pagi ini saya tunggu sekali pagi kapan pagi karena mungkin efek gak tidur tadi badan lemes kan paper alam nilai saya disitu ada lihat sebuah pohon saya lupa nama pohonnya pokoknya dia coba pohon jenisnya yang pohon akar tunjang gak terlalu besar sih sekitar 2 meter lah intinya dengan batang segini saya tebang pohon itu saya ambil umbut-umbut di dalamnya batang mudanya karena saya juga pernah makan itu dalam batang itu manis jadi saya makan itu teman saya makan itu kami minumnya banyak-banyak kita kita lawan arah kita turun kita turun percabangan awal percabangan awal saya ikuti saja pokoknya ada bekas jalan saya ikuti saja sampai berhenti di lebih main berapa ratus meter itu saya lihat ada sungai lebih 200 meter lah karena saya buka kan dikepon besar semak-semak saya disitu dia bilang ada sungai minum dulu aku usah ini minum dia bilang saya ambil minum kok sini saya ikirin ya saya pergi saya dengar samar-samar dengar suara orang panggil saya bagus teman-teman saya nih dipanggil dia panggil dia langsung diam ening karena dua yang saya pikir karena saya sering juga dapati suara suara-suara samar yang manggil-manggil nama jadi saya karena mungkin sudah capek sudah emosi sudah bercampur adu lah iya saya jawab saya gak pikir itu mau manusia mau setan mau apa saya pikir saya jawab aku disini mereka diam bukan orang ini saya diam saja mending kayak membatu baru dia teriak lagi bagus saya lari saya cari suaranya gak jauh dari sungai ternyata ada saya lihat eh pos tiga langsung saya ah boleh lah pos tiga saya lari lagi cari ternyata gak jauh dari situ ada dua orang yang sedang sar dari saya dari hasil yang sudah saya dapat informasinya kenapa bisa mereka melakukan sar ternyata mereka hubungi nomor saya ternyata nomornya tidak aktif karena memang itu nomor gak ada kedua dia hubungi nomor yang teman saya kasih yang saya kasih nomor teman saya itu dia hubungi dia tanya benar dengan orang tuanya si bagus bukan pak saya dalam pembicaraan mereka saya dengar begitu saya juga bertanya kan bukan pak saya temannya rumahnya si bagus agak lumayan jauh sih dari sini ada berapa puluh meter bisa tolong danyakan keberan bagus kemarin saya dengar-dengar dia pergi berkema ya coba cek di rumah cuma saya pergi karena memang 20 meter doang jalan juga bisa dia sambil rumah dia bertanya sama orang tua saya orang tua saya juga bilang si bagus pergi kema ya belum pulang terus dia kabari ke orang regis dan itu memang belum ada itu hari kedua malam malam jalan pagi itu mereka sudah prepare pagi ketiga itu mereka melakukan saran terus disitu saya jumpa dua orang gak tau kenapa yang tadinya saya lari ketika melihat itu dua orang saya langsung saya merasa badan saya ini lumpuh jatuh di bawah dengan posisi kayak posisinya keryl di bawah belakang saya gini kayak menindis langsung saya panggil dengan nada ada yang minum tenang untuk mengambil minum kesana lagi kayak sudah lemah sekali iya ada dia kasih minum biasalah kalau kita ketemu sama pendaki lain mereka bertanya jadi mereka bertanya dari mana dik gak tau pak saya sudah empat hari belum sampai di puncak namanya siapa namanya si bagus kamu sendiri tidak sama teman saya pak namanya si ini si kuning saya bilang dia lihat buku dia lihat wajah saya kamu bagus benar iya pak dia panggil gak tau ngode-ngode gitu ternyata ada lima orang di bawah lagi sisir-sisir ini tepi-tepi jurang juga mereka naik mereka tanya gimana temanmu ada di di ini ikuti saja ini jalur pak ada disitu pohon sama semak-semak kelihatan itu nanti disitu jadi dua orang kesana pas saya lihat balik si kuning ini sudah ditandu karena ternyata dia disitu udah lemes iya dia posisi dehidrasi dehidrasi dan kelaparan jadi kita bertanya setelah saya dikasih makan minum masih sanggup jalan tidak hilang kalau untuk jalan masih bisa tapi untuk bawa keril saya sudah gak bisa jadi keril mereka bawa saya jalan jalan saya sampai di tempat regis saya dimasukkan di UKSnya mereka UKSnya gunung tersebut di base camp itu saya dirawat dan disuruh istirahat sebentar disitu saya kayak merasa bukan tidur tiba-tiba saya bangun mungkin karena ketiduran capean tapi perasaan saya itu saya masih berada di atas itu saya teringat terus saya masih di atas saya masih di atas sampai akhirnya mereka suruh saya siap-siap beres mandi dia menciapkan lagi makan lain-lainnya saya ditanya di wawancara habis belum di wawancara saya juga bertanya temanku mana si kuning ternyata si kuning sudah dibawa ke puskesmas terdekat jadi saya kan panik kan ayo nantar saya dulu pak kesana teman saya kenapa-kenapa enggak temanmu aman si istirahat disana nanti kami nantar sama-sama oke pak terus malam itu mereka bertanya-pertanya saya jelaskan kronologinya kronologi itu ternyata mereka juga cerita tentang alasan mereka melakukan SAR sudah berbincang-bincang kemudian sampai di pada topik dia meminta tidak mempublikasikan kejadian ini kemudian saya diantar ke puskesmas motor teman tadi dibawa kan dibawain ke puskesmas itu barang sudah fit barang saya sudah fit kalau teman masih kayak lemas penuh ini mungkin bisa hubungi aku lewat Instagram Instagram saya bagus street herlangga 21 terus aku juga rindu kali sama kamu nih udah berapa tahun kita gak jumpa kan mungkin udah gak tau lah ada kerja dimana kan memang masih umur-umur panjang mungkin kapan-kapan kita bisa ketemuan sekarang aku lagi persis di Makassar terima kasih mas bagus atas ceritanya jangan lupa like dan subscribe dan kunjungi channel mas bagus yang seorang youtuber juga nanti linknya saya kasih di bawah ini oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh